Pemerintah berupaya mengganti rapid test sebagai metode penyaringan pasien COVID-19. Salah satu alat baru yang masih dalam proses pengujian adalah G-NOS yang dikembangkan oleh UGM. Seperti apakah sebenarnya cara kerja dari alat G-NOS ini? Pemamparannya akan disampaikan rekan Mercy Wijaya. Silahkan, Mercy. Adik dan pemirsa keberadaan teknologi G-NOS, Gajah Mada Elektronik NOS, membawa harapan bagi Indonesia untuk mengadakan alat COVID-19 dari negeri sendiri yang tepat, cepat, dan lebih hemat. Kita akan lihat apa pentingnya keberadaan G-NOS saat ini di Indonesia. Saat ini kita dihadapi oleh krisis kesehatan akibat adanya pandemi COVID-19, efek ekonominya juga sangat besar pemirsa karena setiap ada kenaikan kasus COVID-19 seperti di Eropa saat ini, maka satu negara berpotensi lockdown. Di Jakarta sendiri ketika ada peningkatan kasus, maka langsung ada pengetatan pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu efek ekonominya juga sangat besar. Dan untuk bisa memutus mata rantai COVID-19, perlu adanya vaksin COVID-19. Tapi karena sekarang kita masih menanti keberadaan vaksin COVID-19, maka ada empat cara yang harus dilakukan untuk bisa menjaga dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonominya. Yang pertama adalah fast tracing, yang kedua adalah fast tracking. Ketika ada seseorang yang terpapar virus corona, harus segera dideteksi dan diketahui supaya bisa segera dilakukan isolasi dan tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, orang yang positif COVID-19 juga dapat ditangani atau dilakukan treatment dengan tepat dan cepat. Selama ini, kita sudah memiliki dua alat tes COVID-19 yang sering digunakan di masyarakat. Kita akan lihat dalam slide berikut ini, ada tes rapid dan juga PCR. Namun keduanya ini memang memiliki kekurangan terutama dari segi waktu atau kecepatannya. Rapid test butuh masa inkubasi virus 5-7 hari sampai tubuh kita membentuk antibody. Baru bisa terdeteksi rapid test apakah kita reaktif atau non-reaktif. Maka dari itu akurasinya 50-70% karena bisa saja kita sudah terpapar virus, namun karena belum terbentuk antibody, maka saat rapid test kita negatif. Nah untuk yang PCR, ini akurasinya sudah mencapai 98% dan sudah diakui sebagai standar internasional untuk tes COVID-19. Namun memang ada delay waktu dari saat kita ambil sampel sampai hasilnya keluar selama 2-3 hari. Meski sekarang sudah dipercepat 4-6 jam hasilnya bisa diketahui, namun tetap ada delay waktu dan seseorang yang tidak tahu kondisinya apakah positif atau negatif, masih berpotensi menularkan virus tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Selain itu harga PCR cukup mahal, 1-2 juta rupiah sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat secara luas dari berbagai kalangan. Oleh karena itu keberadaan teknologi Genos ini sebenarnya bisa menjadi inovasi dan juga solusi untuk tes COVID-19 yang tepat, cepat dan juga hemat. Karena dari hembusan nafas bisa dideteksi apakah seseorang positif atau negatif COVID-19. Waktu tesnya pun hanya membutuhkan 3 menit langsung keluar hasilnya. Dari update terakhir yang kami dapatkan hanya butuh 80 detik atau 1 menit lebih hasilnya sudah dapat diketahui. Dan tingkat akurasinya pemirsa sudah mencapai 96-97% mendekati tes PCR, tapi ada catatannya karena Genos ini masih dalam proses uji klinis, maka tingkat akurasinya masih bisa berubah sesuai nanti hasil akhir dari uji klinik tersebut. Selanjutnya pemirsa kita akan lihat bahwa sebenarnya teknologi Genos ini sudah dikembangkan oleh Universitas Gajah Mada sebelum ada pandemi COVID-19. Namun untuk menjawab tantangan saat ini, maka dimodifikasi alatnya supaya bisa mendeteksi keberadaan virus dalam tubuh manusia. Tapi seperti apa sih cara kerja dari Genos sendiri sehingga akurasinya bisa mencapai 96-97%? Kita akan lihat pola kerja dari Genos dalam slide berikut ini. Ternyata pemirsa ketika ada virus atau bakteri di dalam paru-paru kita, maka paru-paru kita akan mengeluarkan senyawa atau dinamakan volatile organic compounds yang spesifik. Nantinya ketika kita menggunakan Genos, kita akan menghembuskan nafas, nanti akan ditangkap oleh sensor array, hembusan nafas itu akan membentuk pola yang spesifik. Ada kandungan senyawa apa di dalam paru-paru kita, apakah itu berasal dari virus corona atau tidak. Nanti data-data atau pola yang ditangkap oleh mesin atau sensor array ini akan dianalisis menggunakan artificial intelligence dan juga machine learning. Semakin banyak orang yang dites maka hasilnya akan semakin akurat karena mesinnya akan belajar lebih banyak pola, mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan Genos sendiri saat ini sudah masuk ke uji klinis tahap 2 atau diuji coba kepada 600 pasien dan hasilnya akurat 6-97%. Dalam slide berikut ini, memang saat ini Genos sudah masuk ke uji klinis tahap ketiga. Rencananya 1 minggu atau 2 minggu lagi akan diuji coba kepada hampir 1.500 pasien di 10 rumah sakit yang telah bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Tapi pertanyaan adalah, kapan kita bisa mengakses Genos ini secara massal, pemirsa? Kita akan lihat timeline-nya, deadline-nya kapan akan diproduksi secara massal. Setelah melalui proses uji klinis dan juga menunggu izin erat dari Kementerian Kesehatan, rencananya akan ada produksi massal skala komersial di awal Desember 2020. Harapannya nanti alat ini tidak hanya bisa diakses oleh rumah sakit, tapi juga bisa diakses di tempat-tempat yang menjadi pusat ekonomi, seperti di lokasi perkantoran, di pusat belanja, dan di bandara, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan aman dan nyaman, mengetahui lingkungan sekitarnya terbebas dari virus corona. Namun seandainya ada yang terkena virus pun bisa langsung diketahui dengan cepat dan diisolasi sehingga mengurangi penyebaran virus corona di wilayah tersebut. Dan saat ini pun UGM sudah bekerjasama dengan 5 perusahaan untuk nantinya memproduksi secara massal teknologi Genos. Rencananya di awal Desember akan ada produksi awal 50.000 unit, namun masih dibuka kemungkinan lebih banyak lagi, karena nampaknya 50.000 ini tidak cukup untuk disuruh Indonesia. Bahkan jika sudah terpenuhi dalam negeri, rencananya bisa juga ekspor untuk kebutuhan di luar negeri. Harga jual satu unitnya adalah 40 juta rupiah per unit. Dengan kapasitas pemakaian bisa mencapai 100.000 kali pemakaian atau 100.000 kali tes dengan menggunakan satu unit saja. Jika kita menggunakan hitungan kasar, jika saya membeli teknologi Genos 40 juta untuk bisa balik modal, maka satu kali tes saya butuh biaya minimal 400 perak. Ini jauh lebih terjangkau jika dibandingkan menggunakan tes PCR maupun rapid test. Oleh karena itu kita masih akan terus kawal bagaimana uji klinis H3 dari Genos. Kami berharap semoga hasilnya masih tetap akurat dan bisa menjadi solusi untuk krisis kesehatan dan krisis ekonomi di Indonesia saat ini. Demikian dari saya Ade, kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Merci Wijaya dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut mengenai keakuratan Genos. Kita akan menanyakan langsung kepada ketua penelit dan pengembangan Genos, Dr. Kuat Triana. Selamat siang, dok. Selamat siang, ma. Iya, dok kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan informasinya oleh rekan Merci Wijaya. Sebetulnya di awal ketika kemudian dilakukan penelitian untuk pengembangan Genos, itu seperti apa sih? Apa yang kemudian melatar belakang ini? Apakah memang sebelum pandemi ini sudah dilakukan penelitian, lalu kemudian ternyata bisa diperkuat ketika pandemi ini? Atau seperti apa di awal? Baik, terima kasih, mas. Ini selamat terima kasih pada Metro TV. Kami melakukan penelitian tentang elektronik news atau hidung elektronik ini sebetulnya sudah sejak 2008. Kemudian di akhir-akhir tahun 2015-2016, kami mulai kolaborasi dengan kawan-kawan dari di Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian mulainya kami untuk diagnosi, apa namanya, deteksi awal tuberculosis. Nah, jadi itu sudah tahun kedua kalau nggak keliru. Kalau kemudian, kita juga uji-coba untuk deteksi sepsis pada neonatus di rumah sakit saat itu sebetulnya. Tapi tiba-tiba di awal tahun 2020 ini kan kemudian ada COVID ya, sehingga ada kawan-kawan dari Fakultas Kedokteran juga yang kemudian menjadi ketua saat COVID-19 di rumah sakit Bayangkara, Yogyakarta. Kemudian kita, apa namanya, membuat perencanaan. Akhirnya alat kami uji-coba awal itu satu minggu di ruang isolasi. Jadi kita langsung operasikan alat itu di ruang isolasi, kemudian napas pasien langsung diambil di situ. Kemudian satu minggu itu data kami olah dan ternyata cukup menyenangkan. Karena kita bisa memisahkan antara napas orang yang sehat dengan orang yang sakit. Dengan catatan begini, semua pasien tadi itu sudah diverifikasi dengan PCR. Jadi kalau yang sehat tadi, yang konfirmasi negatif, yang positif, atau yang COVID-19 itu konfirmasi positif. Itu itu yang pertama. Sehingga saya di kesempatan ini ingin meluruskan berita-berita yang mungkin tidak semestinya ada di masyarakat, karena ini simpang siur ya. Pertama, ini alat dikembangkan sebenarnya untuk uji-coba bukan mendeteksi virus. Bukan mendeteksi virus sama sekali, tapi mendeteksi senyawa metabolik akibat interaksi antara virus dengan inangnya yang di dalam tubuh itu. Itu kemudian menghasilkan senyawa yang khas dan itu terbedakan sama sekali dengan orang yang sehat. Itu pertama. Jadi ini tadi ada statement bahwa ini untuk mendeteksi virus. Tapi saya kira itu tidak betul ya. Ini kita luruskan yang pertama. Yang kedua, alat ini sebenarnya mengalami dua uji sebetulnya. Dua uji yang pertama itu uji profiling atau membuat profile atau istilah lain adalah validasi internal. Kalau di istilah engineering itu adalah kalibrasi. Nah, ini sudah kita lakukan di dua rumah sakit. Rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit lapangan khusus COVID di Kabupaten Pantul. Kemudian kita analisis, kemudian kita dapatkan suatu nilai yang kemudian beredar akurasinya 90-90 persen. Nah, itu sebenarnya kalau boleh saya jelaskan adalah itu istilah teknik, istilah engineering. Jadi akurasi di situ adalah akurasi atau keacitkan dari alat. Jadi mungkin teman-teman di medis mungkin akan sedikit terkejut juga. Kok tiba-tiba akurasi? Kemudian juga, kami juga mohon maaf, di situ ada perhitungan-perhitungan yang disebut dengan sensitivity dan specificity itu sebetulnya dari aspek teknis. Jadi kita belum sampai ke aspek medis ya. Jadi harus kami betulkan dulu. Jadi nanti setelah uji diagnostik, jadi nanti tahap kedua itu adalah uji diagnostik setelah ini. Setelah kami mendapatkan isin dari Komisi Etik sehingga nanti akan memibatkan 10 rumah sakit yang tersebar di Jawa. Jadi mulai dari yang DKI, kemudian ada di Jawa Tengah, DIJ, Jawa Timur, kira-kira mewakili sebaran gitu. Karena karena sifat atau persyaratan untuk uji diagnostik setelah ada tiga. Yang pertama itu random. Random. Jadi itu acak. Tidak boleh dipilih-pilih. Kemudian yang kedua multi-center. Berarti mewakili berbagai banyak lokasi. Jadi tidak boleh misalnya satu lokasi atau satu tempat asrama begitu. Tidak boleh. Yang berikutnya, syarat berikutnya adalah triple blind. Jadi antara yang mengoperasikan alat ini kemudian yang mengambil swab dan PCR bahkan yang menganalisisnya tidak saling tahu. Nah itulah kemudian kita berbicara mengenai istilahnya akurasi betulan atau sensitivitas dan spesifitasnya itu ditentukan dari situ. Baik. Kita belum bisa menentukan apakah ini lebih akurat dari rapid test atau swab test gitu ya dok? Belum bisa menentukan itu ya? Saat ini kami tidak bisa mengklaim itu mas. Berarti yang bisa kita klaim. Tapi persyaratan tadi, akurasi tadi harus kita hitung. Mengapa? Karena kita harus melakukan langkah berikutnya. Kira-kira kapan dok ini bisa kemudian kita diakses oleh masyarakat luas? Setelah uji klinis ketiga? Pemisi etik nanti mempercepat apa namanya usulan kami mungkin minggu depan sudah keluar begitu. Minggu depan juga kita akan lakukan uji diagnostik. Nah dengan 10 rumah sakit kami akan menguji minimal 1.460 pasien. Yang kemudian dari sekian banyak pasien itu, itu minimal mas. Tapi kami akan melebih lagi karena kita didukung dengan 10 rumah sakit ya. Tinggal ini mudah-mudahan 2 minggu berikutnya itu kita sudah selesai. Kemudian setelah itu kita evaluasi berapa nilai sensitivitas spesifitas medisnya. Atau sebut dengan medical diagnostic sensitivity dan diagnostic specificity. Nah itu clear. Itu nggak boleh lagi ada istilah-istilah. Jadi istilah-istilah uji klinis itu sebenarnya untuk obat maupun vaksin. Karena ini adalah uji diagnostik jadi yang terakhir itu. Jadi tadi yang disampaikan di pendahuluan tadi harus perlu saya revisi. Nah kalau sudah itu maka lain-lain kami memang rencananya kalau itu semua lancar itu akhir November mudah-mudahan kita sudah mempunyai minimal 70 unit itu yang ditugaskan dari Badan Intelijen Negara kepada kami. Nah setelah itu nanti kita tawar. Jadi disampaikan bahwa satu unit itu bisa melakukan pengetesan 100 ribu begitu ya artinya 100 ribu pasien begitu ya dalam satu unit. 100 ribu kali atau gimana sebetulnya mekanismenya bisa diluruskan dok? Ya mungkin kami pengen luruskan lagi guys jadi alat itu karena kita menggunakan sensor yang menurut saya rubas dan kami sudah pengalaman dengan sensor itu kemampuan untuk menguji seribu kali itu 100 ribu kali itu sangat mungkin kami estimasi sangat hati-hati juga ya kemudian untuk memastikan bahwa pembaginya itu meyakinkan bahwa harga alat itu tidak mahal akhirnya gitu kemudian satu hal jadi 100 ribu kali artinya untuk 100 ribu pasien begitu atau gimana artinya? 100 ribu pasien atau 100 ribu orang lah oke baik artinya alat itu mampu menguji sampai 100 ribu orang ya itu oke jika lebih dari 100 ribu berarti alat itu sudah tidak bisa digunakan lagi atau seperti apa dok? tidak juga ini kan jadi kalau kita bicara instrumen itu kan kita ada nilai nilai batasnya gitu tidak berarti nanti 100 ribu itu kemudian gak bisa dipakai gitu atau atau sebaliknya belum tentu nanti 100 ribu itu tidak ada kerusakan jadi kami sudah siapkan lini-lini untuk maintenance itu sudah harus siap ya gitu kira baik artinya Anda mengatakan bahwa ini akhir November sudah bisa diproduksi secara massal dan bisa diakses oleh semua masyarakat gitu ya ya kalau kami dibantu oleh seluruh warga masyarakat khususnya Indonesia memang di dalam penelitian kami itu kemudian menimbulkan semacam yang apatis banyak yang skeptis tidak kurang kemudian yang optimis terlalu optimis sangat banyak atau terlalu berharap gitu jadi kami ingin memastikan memeluruskan lagi bahwa kita biasa saja mohon bantuannya jangan terlalu skeptis juga tapi juga jangan terlalu optimis juga karena ini kan masih proses untuk uji diagnostik gitu kita juga belum dapat surat apa namanya izin edar jadi setelah itu baru kemudian kami akan launching kalau misalnya nanti hasilnya setelah dengan harapan saya kira prosesnya seperti itu mas nanti jadi dari pasnya kami dikritisi terus untuk kemudian harus menjawab banyak pertanyaan yang simpang siur disana-sini dari masyarakat awam itu banyak simpang siur juga kemudian dari dari ilmuwan pun banyak yang yang juga apa namanya yang apa namanya bukan memberi saran yang baik tetapi lebih pada skeptisme itu menjadi tonjelkan saya kira kita anu bau-membau kita tidak punya kepentingan apa-apa baik dok terakhir dok jika memang alat ini nanti setelah diuji akurat dan bisa digunakan untuk mendeteksi bisa dijelaskan secara singkat dan juga secara sederhana kepada masyarakat luas apa bedanya antara swab rapid test dan juga alat genos ini cara kerjanya dimana paling pembedanya dimana oke jadi begini mas itu juga kesempatan saya untuk memberikan informasi bahwa kalau nanti sudah 70 unit itu tersebar di masyarakat tentu dengan aturan-aturan ya tidak terus di semua tempat gitu ya maka kami dalam waktu sebulan dua bulan pertama itu kami akan melihat lagi melihat lagi apakah konsistensi alat ini cukup baik kalau ternyata dengan konsisten dengan PCR sebagai gold standar kita itu cukup baik maka nanti kami bisa tingkatkan yang tadinya hanya sebagai screening screening seperti rapid test tapi kemudian bisa kita tingkatkan lebih tinggi lagi walaupun mungkin saya bisa optimis lah misalnya sampai ke diagnostik tapi nanti harus ada upaya-upaya lagi tapi yang penting saya tekankan disini mas kami dari tim peneliti dan mitra industri bertekad untuk menyajikan satu sampling nafas yang yang hanya sekali pakai dan menjadi limbah medis itu adalah pertama aman tolingman yang kedua adalah murah baik sehingga kami ini sedang kejuang sehingga nanti harapannya kalau sampai di pasien itu cita-cita kami itu 5.000 rupiah baik terima kasih dokter kuat triana telah berbagi informasi bersama kami di metro siang selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih